Pemirsa Profesi Aktuaris Selamat pagi Pak Ardi Terima kasih kehadirannya Pak Ardi Berbicara mengenai profesi aktuaris Bisa dijelaskan seperti apa ini profesinya Pak? Sederhananya profesi aktuaris itu adalah Profesi yang melakukan perhitungan atau valuasi Terhadap produk asuransi Kemudian profesi ini juga memastikan Kesehatan keuangan dari asuransi Jadi peranannya ini sangat penting di dunia asuransi ya Pak? Luar biasa penting sekali Karena dari mereka lah sebenarnya Perusahaan atau perusahaan asuransi Bisa memperhitungkan banyak hal Dalam proses valuasi dari produk Baik produk maupun kesehatan Keuangan dari perusahaan asuransi itu sendiri Oke untuk profesi aktuaris ini Di dunia asuransi terutama di Indonesia Ini masih sangat menjanjikan tidak sih? Wah kalau ditanya itu saya akan bilang Sangat menjanjikan Sangat-sangat menjanjikan Karena supply dan demandnya Masih belum seimbang Masih belum seimbang Akwilibriumnya Jadi supply-nya sendiri saat ini Kita yang tersedia itu di Indonesia kurang lebih 150 Sementara kebutuhannya saat ini Untuk saat ini aja Itu sekitar 600-an orang Jadi masih ada gap disitu Kan luar biasa besar Dan ini menjadi perhatian penting juga buat regulator Karena kalau regulator kemarin mengatakan Bahwa kita butuh seribu sebenarnya Tapi Pak Arde jika permintaan untuk menjadi seorang aktuaris Ini masih sangat besar ya Pak ya Dibandingkan aktuaris yang ada Yang ada saat ini ya Nah sebetulnya apakah memang sesulit itu Untuk menjadi seorang aktuaris? Kiranya apa sih yang harus dilakukan Jika anak muda sekarang nih Ingin menjadi seorang aktuaris? Tidak tepat juga kalau saya bilang bahwa ini sulit Yang pentingnya kemauan Jadi karena requirement atau persyaratan yang dibutuhkan Untuk menjadi seorang aktuaris Saya actually punya kemampuan matematika yang sangat prima Oke Dan banyak sekali sebenarnya anak-anak di luar Misalnya anak-anak mahasiswa yang sebenarnya punya kemampuan dan hobi terhadap matematika Jadi di Indonesia sendiri kita punya asosiasi yang menangani ini ya Ada asosiasi yang namanya PAI Kemudian ada Society of Actuarial International di Amerika Nah mereka yang sebenarnya menyediakan ujian-ujian buat para aktuari Jadi yang penting anda punya kemauan untuk menjadi aktuari Kemudian menyenangi karena kebutuhannya harus prima nih dan tentunya komputer ya Jadi apakah memang ini seseorang ini harus lulus sarjana matematika Atau tidak ini Pak Ardi? Karena kan tadi seperti yang harus ahli matematika ya Harus sebentar berhitung Nah tidak harus lulusan matematika sebenarnya Pertama anda menyenangi matematika tetapi Memang adalah kaitannya Banyak juga di punya perusahaan yang memang tidak lulusan matematika Biasa teknik elektro, teknik industri, ataupun mungkin arsitektur Bahkan ada seperti itu Yang penting dia paham dengan matematika Dan setelah itu baru ia akan mengikuti ujian-ujian yang ada Ujian Oke, nah jika memang permintaan akan aktuaris ini masih sangat besar Biasanya saat ini perusahaan-perusahaan asuransi mendapatkan aktuaris dari mana dong Pak? Jika memang permintaannya masih besar tapi aktuarisnya masih sedikit ya Nah ini jadi menarik ya Karena perusahaan harus lebih kreatif untuk bisa mengembangkan Mereka punya kebutuhan untuk aktuarinya sendiri Salah satunya adalah melalui pengembangan-pengembangan manajemen trainee Atau pengembangan aktuarial di dalam perusahaan itu sendiri Jadi banyak dilakukan misalnya recruitment kepada universitas-universitas Biasanya kita targetnya tentunya orang yang lulus dari Mahasiswa yang lulus dari matematika Nah kemudian sesampainya di perusahaan biasanya dikembangkan Kemudian dibiayai untuk mengambil ujian-ujian seperti ini Oke ini yang penting juga ini bagi kalangan muda barangkali Apakah profesi ini kemudian ada jenjang karirnya Apakah memang ini adalah sebuah profesi Jadi apakah pendapatannya cukup besar ini Pak? Ya kalau masalah pendapatan itu tentunya sangat relevan ya Relatif ya dengan perusahaan ataupun relatif dengan level jabatannya Tetapi ini sangat menjanjikan ya untuk masa depan Dan memang kebutuhannya luar biasa tinggi untuk pasar Indonesia Jadi pasti profesi ini akan terus dicari ya nantinya untuk tahun-tahun mendatang ya Baiklah Pak Ardi terima kasih banyak atas kehadiran dan juga informasinya ya Pak ya Dan pemirsa demikianlah cerdas lima menit Cerdas berkarya untuk pagi ini Saya Chandra Dewi terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Di persembahkan oleh Terima kasih atas perhatiannya